masih ingat lor kebakaran gudang minyak beberapa waktu lalu nah ini bos gudang minyak yang terbakar di jalan lingkar barat kemarin sudah tiba di bandara Sultan Taha Saipuddin Jambi dengan keadaan tangan di Borgol dirinya kemudian langsung digelandang kesel tahanan Mapolda Jambi percuma nak lari bro Intel Intel banjek tuh ada di mana-mana bagaimana informasinya kita tengok di pantauan Bang Jek Sabtu 20 Agustus 2022 sekira pukul 18.45 waktu Indonesia Barat Arige Pandu pemilik gudang minyak elekal yang terbakar di jalan lingkar barat RT21 Kelurahan Kenali Besar Kecamatan Alamparajo pada Senin 15 Agustus 2022 lalu di gelandang personil Subdit V Cybercrime di Treskrim Suspol Dajambi di Bandara Sultan Taha Saifuddin usai ditangkap di Desa Perbesi Kecamatan Tiga Binanga Kabupaten Tanah Karo Provinsi Sumatera Utara pada Jumat 19 Agustus 2022 kemarin dengan tangan di Borgol yang ditutupi sebuah kain dirinya berjalan keluar bandara meskipun sudah berhasil ditangkap Arige Pandu yang menggunakan masker wajah tampak masih bisa tersenyum Arige Pandu juga mengaku dalam keadaan sehat Direktur SRC Kriminal Khusus Polda Jambi Kompos Pol Christian Tori mengatakan bahwa pasca terbakarnya gudang minyak ilegal Arige Pandu langsung melarikan diri keluar Provinsi Jambi untuk menghindari tangkapan pihak kepolisian Saat ditangkap di Tanah Karo Sumatera Utara, Pandu sedang berada di salah satu rumah keluarganya untuk bersembunyi Saat ini Arige Pandu akan dibawa ke Polda Jambi untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut Pelaku setelah kejadian tersebut kabur, berpindah-pindah dari kota ke kota Dan kita tetap melakukan pengejaran Akhirnya kita menemukan posisi terakhir Yang bersambutan berada di wilayah Sumatera Utara Kemudian beliau kabur ke salah satu kabupaten yaitu di Kaban Jahe, Kabupaten Karo Kemudian tadi malam kita berhasil menemukan posisi tepat beliau Dan akhirnya tadi malam juga kita melakukan penindakan Dimasan Jaya, Cek TV, melaporkan